Halo guys, kali ini aku mau ke museum dan monumen pembelah tanah air yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 35, kota Bogor. Bangunan ini sudah ada sejak jaman Gubernur Jenderal Belanda Gustav Wilhelm Baron van Inhoek pada masa jabatan 1743 dan 1750. Bangunan ini digunakan oleh para pengawal serta pegawai lainnya yang bekerja pada masa kantor Gubernur Jenderal Belanda. Dan kita mau masuk ke ruangan yang pertama, disini banyak diorama dan peninggalan sejarah lainnya. Pada zaman penjajahan Jepang, komplek bangunan tersebut digunakan sebagai tempat pendidikan dan pelatihan calon perwira tentara PETA. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, kemudian komplek bangunan tersebut diambil alih oleh tentara Connecticut Netherlands Indus Leisure untuk digunakan sebagai depot Zenitropen. Pada tanggal 15 April tahun 1950 diserahkan oleh Kenil kepada TNI Angkatan Darat yang kemudian digunakan sebagai pusat pendidikan Zenit atau Pusdiski. Dari keseluruhan lahan yang dimiliki Pusdiski yaitu sekitar 13,7 hektare di tahun 1993. Disini ada beberapa peninggalan sejarah, yaitu ini yang masih aslinya ya. Ini pedang samurai, itu asli dan ini baju-bajunya juga semua asli. Ada foto juga yang masih asli dan ini ada peninggalan juga, ada bambu runcing yang masih asli ya tentunya. Dan ini bisa kalian lihat, Surjo Keiri, ini apa tadi, ini peta Jawa Madura dan Bali. Dan sekarang kita masuk ke ruang Diorama dan disini aku disambut sama miniatur Pusdiski disini. Tentunya masih banyak foto-foto peta Indonesia juga. Ini ada baju tentara zaman dulu ya, dengan pangkat-pangkatnya diserta masih ada senjata. Dan ini itu bajunya masih asli dari Jawa Madura. Jadi disini itu ada aturannya ya, gak boleh melewati si rantai ini. Apalagi kalian megang-megang kacanya atau megang-megang pernaian disini itu gak boleh. Dan disini ada tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang ikut mengembayakan pembentukan tentara peta. Dan kita bisa lihat disini ada Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Insinyur Soekarno. Dan ini ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno dan Dr. Anusmo Matata mengundang para anggota PPKI untuk lapat di kediaman laksamada muda Tadashimaeda, Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang, yang menjamin keamanan serta keselamatan para anggota PPKI di Myokodori. Sekarang Museum Pengurusan Naskar Teks Proklamasi berada di Jalan Imam Bonjol, nomor 1 Jakarta. Dan ini jika bakal TNI. Semua si para mantan tentara peta pada masa perang kemerdekaan tahun 1945-1949 salahnya besar. Para mantan tentara telah menentukan perkembangan serta evolusi militer di Indonesia. Para mantan tentara peta menjadi salah satu bagian penting dalam pembentukan badan keamanan rakyat, yaitu BKR. Tentara keamanan rakyat, tentara keselamatan rakyat, tentara Republik Indonesia, tentara nasional Indonesia yang disebut TNI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI, dan kembali menjadi TNI hingga seperti sekarang ini. Terima kasih telah menonton! 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 Dan ini ada senjata-senjata ya Ada... Ini Bas Lokak bukan sih telah enggak tahu, pokoknya... buat kalian yang ngerti senjata pasti tau dan aku mau ingetin juga ini itu tidak boleh disentuh gak boleh selamat menikmati dan ini juga ada beberapa terlepong tentara kompas juga ada ya ada juga senjata lainnya disini jadi kalian bisa lihat langsung aja museum dan monumen PETA didirikan di Bogor karena merupakan situs bersejarah yang pernah menjadi pusat pendidikan dan pelatihan perwira tentara PETA berasal dari para mantan tentara PETA beserta generasi penerus PETA yang tergabung dalam Yayasan Pembela Tanah Air yaitu YAPETA telatakan batu pertama pendirian monumennya pada tanggal 14 November tahun 1993 yang dilakukan oleh Bapak Umar Wirahadi Kusumah mantan Wakil Presiden RI keempat tahun 1983 sampai 1988 perismiannya dilakukan pada tanggal 18 Desember tahun 1995 oleh Bapak Selarto mantan Presiden Republik Indonesia ke-2 tahun 1967 sampai tahun 1998 tujuan pembentukan tentara PETA yaitu bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan bagi penjajah Jepang untuk mempersiapkan Perang Pasifik melawan sekutu ada 5 macam pangkat di dalam ketentaraan PETA yang sesungguhnya adalah nama untuk jambatan komandan batalion dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat seperti pegawai pemerintah pemimpin agama pemumpraja politikus dan penegak hukum komandan kompi dipilih dari kalangan yang telah memiliki pekerjaan tetapi belum memiliki jabatan yang tinggi misalnya guru tulis dan guru komandan peleton dipilih dari kalangan pelajar sekolah lanjutan pertama atau sekolah lanjutan atas setingkat SMP atau SMA komandan regu dipilih dari kalangan pemuda yang bersekolah dasar setingkat SD dan selanjutnya ada prajurit dipilih dari kalangan pemuda yang belum pernah mengenyam pendidikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi bagus sih jalan-jalan disitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sesuai kebutuhan materi latihan beberapa tempat yang biasa digunakan antara lain yaitu di baranang siang celendek tanah sereal sempur dan lawang gintung secara khusus penekanan arah pendidikan dan pelatihan dilakukan terutama pada sikap mental calon perwira tentara peta agar disiplin loyal serta tumbuh jiwa korsa atau kebersamaan dan satu sama lain dan batas kita cuma sampai belakang monumen ini nah kalau kalian mau ke belakang ini batasnya cuma sampai rantai aja ya jangan sampai melewati rantai karena itu gak boleh sembarangan orang masuk soalnya yang di belakang kita ini pusat pendidikan gitu nih ada sini ada sini iya bagus banget hi guys iya bagus banget hi oh my god tutorial mendapat pusat pendidikan bencana tuh oh my god soalnya guys jadi segitu dulu vlog kita hari ini jangan lupa like subscribe channel youtube aku meau tv dan channel youtube nya ara nanti aku cantumin di description aku thank you so much thanks for watching bye 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 bye